Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua di kesempatan yang baik ini izinkanlah saya untuk berbagi ilmu mengenai suatu sistem yang ada di paper making machine yaitu yang dinamakan white water system sebelumnya perkenalkan ya teman-teman nama saya Faisal Ramadhan saya adalah peserta dari APP sinarmas graduate tiny batch ke-6 jadi ini adalah salah satu penugasan untuk mengisi untuk memberikan ilmu kembali kepada teman-teman semua yang ada di YouTube ini agar paham tentang apa itu whitewater jadi whitewater itu apa sih teman-teman ini dia definisi dari whitewater whitewater adalah air proses yang mengandung sedikit kerat kayu yang tersisa setelah sebagian besar serat telah dipisahkan apabila juga drenase dari stockpap jadi whitewater itu adalah salah satu air dari proses air proses ya jadi ada nanti akan saya penjelasan lebih lanjutlah biar lebih paham nah ini adalah tujuan dari whitewater proses diri yang pertama yaitu untuk mengambil kembali partikel-partikel seperti fine fiber filler dan chemical additive dan digunakan kembali pada proses salah satu upaya penghematan dalam penggunaan air dan juga mengolah air terbuka lima cair ini diagram alir dari water system yang pertanyaan ya ini pertama whitewater pit atau tempat penampungan whitewater ini menuju ke pump tower digunakan untuk mendelusi LBKP ini left chest nah ini dari sini akan diterima oleh save all ini water tank dari save all nanti akan dilakukan pembersihan yang ada air yang keluar ada clear pit ada no dipit nah lalu ini di disini dari save all ini ada beberapa apa namanya fiber fiber yang bisa digunakan maka dimasukkan karekel free stock chest kalau akan jemputkan kembali dengan pub pada mixing chest seperti itu gambarnya teman-teman nanti dilihat lebih lanjut lagi agar teman-teman paham nilai pH dari wetwater untuk mengontrol penjernih wetwater salah satu metode yang bisa digunakan dalam pengontrol pH yaitu untuk meningkatkan volkulasi metode ini mengoptimalkan penghilangan filler dan serpian serat dari air pH limbah semua efluen juga harus dikontrol untuk mengurangi korosi jika digunakan sebagai silwater untuk mumpah vapum umumnya pH dari wetwater adalah sampai lapang nilai pH rendah efek populasi padatan wetwater akan buruk dan efluen akan relatif berikut next teman-teman ini kenapa wetwater water system itu sangat penting ya teman-teman karena wetwater system ini berpengaruh pada kualitas dari kertas itu sendiri ini ada beberapa pengaruh dari wetwater pada kualitas kertas yang pertama yaitu brightness peningkatan pH dapat menyebabkan penggelapan jika jadi jika terdapat serat hasil tinggi ink dalam wetwater karena penghapusan tinta tidak tuntas selama penuh stinking jadi ada berapa faktor wetwater yang dapat mempengaruhi paper quality yang pertama adalah dari brightness ketika brightness itu dipengaruhi adalah dengan dua yang pertama yaitu pH yang kedua yaitu adanya tinta dalam wetwater selanjutnya yang dipengaruhi adalah sizing sizing dalam sini adalah mengorok mempengaruhi information yaitu kertas yang sangat tidak seragam ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sih wetwater itu bisa ada jadi tidak buat water bisa ada itu tidak lepas dari adanya wakil jadi apa sih dari wire itu wire merupakan salah satu komponen pada mesin pondrainer yang berfungsi untuk yang pertama mentransport fiber yang kedua mendrainase kandungan air pada fiber yang ketiga untuk mentransmisikan daya wire sendiri biasanya terbuat dari poliester fabrik yang dianyam sedemikian rupa agar proses dainase dapat besaran dengan baik besar mesh dari wire bervariasi antara 40 sampai 100 mesh opening per inch ini teman-teman gambar dari pondrainer ya ini pondrainer jadi disini saya akan menjelaskan dari wetwater tersebutnya apa jadi ini ada headbox headbox kan akan mengeluarkan fiber yang mempunyai konsistensi tertentu ya teman-teman ini akan disemprotkan akan disemprotkan dan diletakkan di wire jadi fiber yang yang telah disemprot tadi terletak pada wire ini nah di wire ini terjadi proses dewatering atau pengurangan kadar air teman-teman jadi disini ada ini ada roll-rollnya ada guide roll table roll tension roll suction box, suction coach roll nah ini membantu proses dewatering teman-teman jadi proses pembuatan kertas di mesin di paper mesin ini fiber disemprotkan dengan headbox dari headbox dengan konsistensi tertentu akan menempel di wire ini dan di wire ini akan dilakukan pases dewatering dari pases dewatering itu akan ada air yang keluar dari wire di sebelah bawah ini teman-teman nah air yang keluar ini kan masih banyak mengandung beberapa partikel partikel ada beberapa fiber juga jadi air itulah yang dinamakan white water tapi sebenarnya airnya tidak selalu putih ya teman-teman tergantung dari kandungan yang ada pada water tersebut lanjut aja dulu nanti saya jelaskan kembali nah ini tadi kita lihat ini adalah wire ya jadi ini wire wirenya seperti kayak belt conveyor ya seperti itu nah ini adalah penampakannya jadi wire itu biasanya terbuat dari apa tadi kita lihat dulu wire terbuat dari polyester ya fabric jadi serat polyester dianyam sedemikian rupa teman-teman ini ini dari atas seperti ini ini dari MD MD itu machine direction seperti ini dari cross direction seperti ini jadi wire itu seperti anyamannya berlubang-lubang gunanya untuk apa untuk agar airnya bisa keluar teman-teman akhirnya bisa keluar dan proses dewatering berjalan dengan baik ini adalah jenis yang lain untuk anyaman pada wirenya nah ini kenapa wet water itu bisa ada karena ini teman-teman jadi ini adalah kotak ini itu adalah ukuran lubang-lubang pada wire yang ini teman-teman jadi kotak ini kotak kecil ini kalau diperbesar lagi itu akan seperti ini ukurannya ukuran kotak-kotak kecil lagi itu kira-kira 75-75 mikron per lubangnya ini 75-75 mikron nah terus disini ada fiber ada juga filer filer dan sizing agent ada juga vines nah filler dan sizing agent ini dan juga vines itu ukurannya lebih kecil dari bukaan lubang wire ini teman-teman jadi ketika proses dewatering chemical ini dan juga vines ini yang tidak menempel ke fiber itu kemungkinan akan lolos bersamaan dengan airnya itulah yang kandungan whitewater itu ada dua ini filer and sizing again dan juga vines teman-teman ini vines masih bisa digunakan filler dan sizing agent masih bisa digunakan makanya itu dilakukan proses whitewater system itu untuk agar tidak terbuang sia-sia ini teman-teman jadi beberapa partikel atau zat-zat yang terkandung dalam water bisa digunakan kembali dan airnya bisa dimurnikan untuk proses selanjutnya seperti itu teman-teman garis besarnya proses whitewater system itu seperti itu ini fibers ya fiber don't pass through jadi fiber tidak melewati lubang-lubangnya karena ukurannya lebih besar dari wire nah ini kalau misalkan diperbesar kembali ini jadi ini adalah wire-nya ini wire ini kelihatan ya fiber-nya fibernya kan nggak bisa lolos soalnya fibernya panjang-panjang ini ini untuk skala dari sini ke sini skala 10 mm ini diperbesar lagi ini dari sini ke sini 11 mm ini lubang-lubang dari wirenya tadi bisa kita lihat seperti ini teman-teman lebih besar lah ini fibers dan ini fans fans mulai terlihat fans itu adalah salah satu bagian dari fiber ya pada proses refining itu ada beberapa fans yang yang lepas dari fiber fans ini juga bisa membantu untuk kekuatan kertas seperti itu teman-teman jadi ini bisa dipergunakan kembali tidak bisa dipergunakan kembali dan tidak harus dibuang jika diperbesar kembali kita lihat ini ini lihat ini adalah skalanya 0,1 mm ini kotak lubang dari bukaan holes dari wire-nya nah ini fiber-nya terlihat terlihat besar sekali dibanding lubangnya terus ini ada finenya ini ada berapa partikel yang bisa digunakan chemical fillers dan lain sebagainya nah kita lihat disini kan sangat jelas sekali ya teman-teman partikel dan vines akan lolos dari lubang fiber eh lubang wire maksud saya akan lolos dari lubang wire dan akan tertampung pada wet water itulah kenapa wet water harus dilakukan proses selanjutnya agar ini bagian-bagian ini tidak terbuang sia-sia oke selanjutnya kalau kita membahas wire kita harus membahas tentang wire retention juga jadi apa sih wire retention kalau secara definisi ya retention sendiri itu adalah jumlah total solid yang terdapat pada lembaran kertas pada wire dibandingkan dengan jumlah total solid yang keluar dari box wire retention ini mengindikasikan seberapa efisien wire dapat mengikat fiber filler dan fine untuk membentuk continuous paper web jadi wire retention ini adalah kemampuan bisa digunakan untuk menggambarkan pengemampuan dari wire teman-teman kemampuan dari wire untuk menahan agar fiber fiber atau partikel itu tidak lolos dari wire jadi ini kan jumlah total solid yang terdapat pada lembaran kertas pada wire jadi kertas solid yang ada di atas wire itu dibandingkan dengan jumlah total solid yang keluar dari head box kan jelaskan enggak tidak sama kan teman-teman yang keluar dari head box misalkan 100 yang keluar yang ada pada wire itu enggak pasti enggak 100 karena ada proses watering beberapa partikel itu pasti ada yang keluar lewat lubang dari wire mungkin bisa 98 99 97 seperti itu teman-teman untuk perhitungan dari retension sendiri bisa dilihat disini yaitu tensen bisa dihitung dari CHB kali kihab dikurangi CWW dikali kihab dibagi CHB dikali kihab dikalikan 100% jadi satuan dari retention itu sendiri adalah persen CHB CWW kihab kihab bisa dilihat disini teman-teman kalau C itu concentration HB itu adalah solid yang keluar dari head box WW itu adalah solid yang ada pada wire ini sama juga key itu mass flow key HB adalah mass flow yang keluar dari head box key WW adalah key mass flow yang ada pada wire seperti itu teman-teman oke dari wire retention sendiri ini ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan retensi ini teman-teman beberapa hal tersebut bukan hal ya gaya ada beberapa gaya yang pengaruhi wire retention ini wire retention ini dipengaruhi oleh dua gaya yang pertama adalah hydromechanical dan colloidal force hydromechanical itu gaya akibat proses mekanik dan proses hydro teman-teman yaitu berupa pressure shock pada pompa dan juga screen serta under pressure impulse pada wire yang berfungsi mencah flow sedangkan colloidal force ini berhubungan dengan gaya potensial elektrostatis antar partikel dalam praktiknya upaya untuk meningkatkan retensi ini kebanyakan dilakukan untuk memanipulasi colloidal force teman-teman kenapa karena kalau hydromechanical force itu gaya yang tidak bisa dihilangkan atau mustahillah dihilangkan karena kan ada getaran pompa shock pada pompa itu kan gak bisa dihilangkan pasti ada lah kalau ada proses mekanik pasti ada getaran itu pasti ada makanya yang harus dimanipulasi agar retention ini besar itu yaitu pada gaya colloidalnya atau gaya potensial antar partikel bagaimana cara memanipulasi gaya colloidalnya di saatnya yaitu ini teman-teman menambahkan retention add apa sih retention itu retention add adalah aditif yang ditambahkan ke stok yang keluar dari headbox untuk meningkatkan gaya tarik menarik antar partikel dalam stok ditambahkannya retention add ini dalam rangka cost saving agar tidak terlalu banyak fiber fillers dan juga fine yang lolos dari wire ini fungsinya dari retention add yang pertama mempercepat dry nase sehingga meningkatkan machine speed kedua meningkatkan retensi dari fines and fillers tiga mengurangi penggunaan weight and additive dan sizing selanjutnya mengurangi penggunaan steam karena kontak permukaan yang lebih baik mengurangi deposit mengurangi sheet break meningkatkan run ability dan vapor machine meningkatkan vapor sheet formation meningkatkan brightness atau kecerahan yang terakhir yaitu membuat white water lebih fisi jadi teman-teman retention add ini digunakan agar gaya tarik menarik antar partikel itu besar jadi kan bisa dilihat kalau apa namanya hole nya lubang dari wire nya itu lebih besar dari beberapa partikel ya agar tidak terlalu banyak partikel yang keluar lewat lubang itu diperlukan retention add jadi retention add ini akan partikel-partikel itu akan saling tarik menarik sehingga menempel pada fiber dan tidak banyak yang keluar lewat wire seperti itu teman-teman selanjutnya yaitu short circulation short circulation short circulation adalah siklus aliran white water dari wire silo yang dipumpakan ke sistem pembersihan stock seperti cleaner dekulator machine screen ke head box dan kembali ke wire silo hal ini dibuat supaya fine material dan chemical additive yang ikut terbawa white water selama ada watering dapat digunakan kembali serta menghemat pemakaian fresh water jadi short circulation itu sirkulasi white water tapi tidak menyeluruh teman-teman jadi ini ya ini adalah head box di sini ada dari head box fiber disemprotkan ada kandungan air yang turun ditampung pada wire silo atau wire pit lalu disedot oleh fan pump dari fan pump itu di apa namanya dibersihkan di cleaning plan lalu dibuang kandungan daranya di dekulator lalu disedot lagi oleh pumps head box nah dimasukkan ke dalam machine screen tujuannya yaitu digunakan untuk mendelusi atau mengontrol konsistensi dari stock yang akan masuk ke head box jadi white waternya digunakan untuk sirkulasi di muter-muter terus buat itu teman-teman ini wire section water removal jadi di sini yang birunya adalah air ya yang agak ungu ini adalah fiber eh via fiber ya jadi ini dari head box ini ada air sekian dan apa namanya stoknya sekian dari ini dikeluarkan nah di sini water air dari wire itu dikeluarkan teman-teman lalu fibernya tetap ikut ini wire eh water dari wire itu ada yang dikeluarkan pada wire itu ada process the watering ya ada yang dikeluarkan disini ada yang ikut ke barusan selanjutnya menu juga press action sama juga teman-teman fibernya ini juga ada yang ikut ke sistem selanjutnya ada juga yang tuh coba gitu teman-teman ini short circulation berfungsi untuk menghilangkan udara dan impurities impurities akan dihilangkan decliner dan screen sementara udara akan terbuang di wire pit dan dekulator karena adanya efek vaku untuk menyalakan variasi konsistensi dan tekanan ini adalah salah satu fungsi dari short circulation gunanya untuk meminimalkan variasi konsistensi dan tekanan variasi tekanan di headbox adalah salah satu penyebab tidak meratanya di stok di wire untuk itu salah satu fungsi dari short circulation adalah untuk mengencarkan stok agar konsistensi terkonstan dan minimal full session seperti yang saya katakan tadi teman-teman jadi air yang keluar dari wire ditampuk dulu di wire silo dilakukan pembersihan dibuang udara di dekulator water lalu digunakan untuk mendilusi atau mengencarkan stok yang akan dimasukkan lagi ke headbox jadi digunakan kembali teman-teman jadi langsung dibuang air agar lebih efektif ya tidak banyak partikel yang terbuang oke selanjutnya part selanjutnya yang akan dibahas yaitu disave all disave all ini adalah salah satu equipment yang digunakan pada sistem wet water fungsinya yaitu untuk menghilangkan fiber fines dan padatan lainnya dari wet water selanjutnya untuk membersihkan wet water yang akan digunakan kembali dalam proses yang ketiga untuk mengurangi jumlah total solid yang akan dikirim ke effluent treatment ini disave all ini digunakan pada proses wet water tapi pada long circulation teman-teman kalau short circulation tadi kan muter-muter gitu ya muter dari headbox keluar dari wire terus ke wire silo disitu ke cleaner plant regulator masuk lagi ke mesin chest disupakan lagi ke headbox kalau ini adalah proses selanjutnya wet water yang tidak digunakan untuk circulation akan langsung menuju ke ini disave all bagian-bagian dari disave all itu seperti ini teman-teman ada pop inlet ada pipa-pipa disini ada disknya ini ada knock of shower switching oscillating shower ini ada fungsinya masing-masing jadi sistem kerja dari disave all ini yaitu pop itu masuk pop masuk disini disini itu ada disk teman-teman disini agak mempunyai tekstur ya jadi bisa mengikat fiber-fiber atau fence vines yang ada dalam pop ini dalam water jadi disini muter-muter terus airnya akan pasti ke bawah ya jadi nanti selama-kelamaan apa apa namanya fiber fence yang ada dalam water itu akan menempel disini di disknya ini ketika sudah menempel nanti disini ada knock of shower yang juga untuk membersihkan disk yang apa namanya kick kalau di sistem paper ini bisa dimakan kick kumpulan fiber yang lain pada disini bisa dimakan kick knock of shower nanti akan menyemprot atau atau mengelupas lah mengelupas dari kick ini lalu akan jatuh ini akan jatuh kesini sini ada conveyor ada screw conveyor lalu akan dikeluarkan nah airnya tadi airnya juga akan disaring-saring kembali jadi ada berapa zona zona 123 seperti itu air yang keluar dari zona 1 nanti namanya apa namanya apa jadi semakin banyak zona semakin bersih airnya kalau disini sendiri ada ini ini cloudy filtrate ini inletnya whitewaternya nanti keluarnya ada yang clear filtrate ada yang super clear ini saja cara kerjanya yaitu yang pertama stock masuk ke inlet box dan overflow ke dalam filter yang kedua lapisan fiber yang berada di permukaan filter semakin bertambah tebal seiring disk berputar sampai memenuhi permukaan filter hal ini akan menyebabkan efek penyaringan yang semakin baik nah jadi tadi kan sudah saya bilang fiber fiber fine-fines partikel menempel pada disknya atau pada filternya nah ini ketika menempel tambah tebal tambah tebal otomatis dia juga akan semakin baik menyaring buat waternya teman-teman terus air yang keluar akan semakin jernih atau clear filtrate jadi zona pertama air yang keluar clear filtrate selanjutnya sampai kondisi fiber semakin tebal di permukaan segmen air yang keluar semakin jernih atau super clear jadi setelah itu setelah clear filtrate akan keluar air air yang super clear next lapisan fiber yang jatuh ke screw repalpel diincarkan dengan wet water dan dikirim melalui perputaran screw ke repalpel ke pulp tank ini jadi fiber reaksi yang jatuh-jatuh itu diincarkan juga dengan wet water filter lalu akan dikirim melalui screw konvoyer yang disini dan dikirimkan ke pulp tank untuk digunakan sebagai bahan baku lagi teman-teman lalu disk melewati knock off shower lapisan fiber di permukaan segmen jatuh ke repalpel karena disk terus berputar sampai segmen di atas permukaan filter diperwisikan oleh oscillating shower jadi ini oscillating shower untuk membasikan kekek filternya permukaannya oke ini alat terakhir pada proses wet water system yaitu dissolve air flotation jadi dissolve air flotation atau GAF adalah salah satu proses penjadian air dari padatan tersuspensi dengan bantuan udara yang terlalu dalam air pada proses ini padatan tersuspensi akan mengapung di atas permukaan air sehingga menimbulkan akumulasi padatan terapung di atas permukaan air yang selanjutnya akan dipisahkan dengan sistem mekanik ini prinsipnya dari proses ini adalah terjadi peningkatan flot oleh gelombung-gelombung udara yang berasal dari proses pencampuran antara udara dengan air dalam tegangan tinggi sehingga udara akan terlalu dalam air dan bentuk gelombung-gelombung udara dengan ukuran yang sangat kecil antara 10-100 mm semakin banyak gelombung yang terbentuk gaya angka dari gelombung yang lebih besar dari gaya gravitasi hal ini menyebabkan mantar yang ter suspensi mengapung ke permukaan di mana yang membentuk lapisan buih yang kemudian dihilangkan dengan skimmer jadi teman-teman prinsipnya ini gini teman-teman jadi wet water yang dari apa namanya setelah selesai dari DSAFE kecil akan diambil dibersihkan dari airnya dengan cara ini ditampung dulu dalam bak lalu disini ada floculan atau chemical mixed tank ini floculan sih gunanya untuk emulsi ya emulsi agar apa namanya agar beberapa gelombung nanti mengumpul ini ada apa namanya air air spare gray ini gunanya untuk menghasilkan gelombong udara gelombong udara nanti akan dihasilkan ini dengan ukuran yang sangat-sangat kecil kecil sekali lalu dengan floculan ini gelombong udara darah akan mengumpul seperti buih nah buih-buih itu akan membuat kotoran kotoran menempel lalu akan akan berkumpul di atas buih-buih ini teman-teman kan Masa jenis dari air kan lebih besar daripada masing-masing udara Maka udara akan keluar Akan ada pada pada lapisan paling atas Nah disini ada buih-buih-buih-buih Mengandung kotoran Nanti ada bevel Bevel ini akan membersihkan buih-buihnya Dan mengambil kotorannya Sehingga air yang ada disini akan semakin bersih Dan bebas dari partikel-partikel Ini mekanismenya Bagaimana kok bisa Udara gelom-gelom menangkap kotoran Air umpan ke tangki apung DAF Diberikan koagulan Seperti besi kolida atau aluminium sulfat Dan flocculan untuk mengikat partikel menjadi kelompok yang besar Jadi banyak partikel-partikel Kita misalkan satu Printing ink Tensite Ini kertasnya Ini akan diberikan Koagulan dan flocculan Agar beberapa partikel ini mengumpul Ketika sudah mengumpul Buih-buih tadi akan mengangkat partikel-partikel tersebut Membawanya ke atas Dan akan membentuk lapisan Lapisan ini akan dibersihkan oleh bevel Ini adalah beberapa keuntungan Menggunakan Dissolve air flotation Yang pertama Dapat menisahkan minyak dan TSS sekaligus Yang kedua Proses koagulasi flokulasi Flokulasi dan separasi dalam satu unit DAF Yang ketiga Membutuhkan lahan lebih kecil Dibandingkan unit qualifier atau sedimentasi Cocok untuk air limba dengan karakteristik berminyak dan lumpur yang ringan Mudah dalam operasional dan maintenance Mudah dan cepat dalam proses instalasi Karena telah difabrikasi dengan standar container Sehingga pekerjaan instalasi di lapangan Hanya tinggal koneksi antar modul Investasi awal yang relatif lebih ringan Karena dapat meminimalkan investasi lahan Karena sangat fleksibel Selain itu Pengoperasian dan penelitian sangat mudah dan murah Yang terakhir yaitu mudah dibindahkan atau model package Oke teman-teman Cukup sekian yang sudah disampaikan Semoga ilmu yang saya berikan Sharing ilmu yang saya berikan Bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh